musik 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 happy saturday welcome back to the vlog oke jadi gini planning nya sih mulai sekarang tuh setiap hari senin itu bakal vlog daily vlog which is sometime mungkin akan ada kuliner dan ada challenge juga di hari senin dan di hari jumat kita bakal post tentang itu yang hashtag journey to FNS wedding episode nya gak tau sih sampe berapa yang jelas masih ada sekitar beberapa bulan lagi sebelum the end of that episode gitu jadi hari ini gue bakal nemenin Stella setelah ada fitting fitting baju gitu buat premiere filmnya yang terbaru yang bakal segera segera tayang bima bima apalah gitu dan premiere nya tanggal 20an nanti kita punya Stella yang pasti yang kapan karena gue gak akal dan gue bakal kita-kita bakal nonton nanti abis itu pengen nonton fast and furious sih tapi gak tau ya bisa-mesti bisa dapet tiket atau engga dan setelah itu mau mampir ke cafe temen gue baru grand opening gitu nitro coffee namanya so sekarang gue lagi di jalan mau jemput Stella katanya sih udah selesai tapi biasanya sih boong kita liat aja apakah sudah selesai atau belum dia jadi hari ini dia gak boong dia udah siap ayah aku aneh gak sih kayak gini aneh gak? aku gak bisa pakai spa single tinggi kakinya masih sakit juga tuh kan jadi sayang tadi aku bilang kamu tuh udah nelfon karetnya udah siap cuman biasa boong pas aku sampe sini tuh pasti kayak nunggu lagi setengah jam lah iya kan? iya tapi hari ini aku kayak on time gitu kenapa? sebenernya kamu telat jadi aku on time enggak aku gak telat aku gak nyangka aja jalan macet hari ini biasa kan long weekend Sophie terus nih sekarang kita kemana ya? nama tempatnya kita ke cafe ngehangout ha? cafe ngehangout gimana tuh? di mangga besar kita mau fitting let me check the map first 44 menit macet gila ini sabtu loh udah telat sih tapi ditungguin kan? sayang hapus kamera aja sih yang jawab gak gitu movingnya gak maju mundur tapi gangguknya begini 600 menit turn left iya iya terus kamu mau fitting buat apa sih sebenarnya? wedding dress enggak nih disuruh pareno pareno? pareno pacar yang lu namaya itu ya? iya sayang ya loh kan emang pacar yang lu namaya? iya iya jadi jadi ceritanya kok gelap sih sayang? jadi ceritanya eee kita mau premiere Bima gitu loh sayang premiere Bima jadi dibikinin baju kan aksen aksen di Bima itu kan ada corak batiknya jadi kayak mau dibikinin custom gitu batik ala Bima X dan gue pake dressnya itu batiknya Bima X gitu gitu sayang jadi nanti kembaran sama loho aku gak dibuatin ya nanti aku mintain serius ya? mintain ya? bener ya? mintain ya? awas lo yang mereka mintain lo aja gitu apa? kamu yang bilang apa? kamu yang bilang kok tadi bilangnya kamu yang mintain? udah mas continue straight omg look at this traffic in Jakarta jelik banget suaraku gak orang habis suara lo kenapa harus begitu? look at this omg Jakarta tuh lagi macet banget kayaknya kemaren sepi banget hari ini macet banget macet banget what happened? because it's long weekend right? enggak harusnya long weekend Jakarta sepi awas sama situ bolong deh kayaknya sebelumnya aku mau cerita dikit nih sebelumnya itu memang aku kan main di serialnya Bima Satria Garuda bakmi 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 laper ya bu? bi 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 satria nah Bima Satria Garuda ini udah season 2 yang kedua season kedua itu namanya Bima X akhirnya Pak Reno memutuskan untuk buat film film Satria Heroes ini posternya ya itu dia ini posternya tadaaa Satria Heroes Revenge of Darkness jadi akhirnya dibuatlah filmnya gitu dan akan tayang di bioskop tanggal 4 Mei 2017 dan nanti premiernya itu 27 April 2017 juga nah ada kalau yang suka AKB48 atau siapapun disitu ada juga artis NMB artis Jepang namanya Yui Takano atau Takano Yui atau siapalah gue gak tau lupa yang di Jav-Jav itu ya? iya di Jav bukan gila dia NMB48 yes ada Kang Yayan juga Yayan Ruhian pokoknya seru banget karena emang filmnya itu kerjasama juga sama Jepang semua sutradaranya kru-kru nya dari kru terbesar sampai kru terkecil ada Jepang juga dan ada Indonesia ada trailernya aku kasih linknya ya oke nanti aku kasih linknya di bawah sini salah di description aja aku mau cerita dikit jadi ceritanya adalah waktu itu kan aku lagi fitting aku lagi fitting Sintiatan eh lagi mau jalan on the way fitting ke Sintiatan jadi aku kayak naik taksi naik naik gojek kan kalau gojek sekarang udah keren sama-sama bluebird kan tuh jadi pas lagi naik bluebird Fendi kan dari live waktu itu ya sayang waktu itu kamu dari live ya Sintiatan waktu itu kan kamu dari live jadi dia naik mobil sendiri kan jadi aku naik naik bluebird terus lagi seru-seru ngobrol sama bapaknya terus si bapaknya bilang ya ini makanan ada apa tuh seru ngobroin apa aja seru ngobrol seru ngobrol bapaknya pokoknya seru banget ternyata bapaknya anaknya juga kerja di entertain lah kayak gitu kan lagi ngobrol-ngobrol terus bapaknya bilang ya Allah itu ada apaan ya ampun ada yang nabrak tuh gue kan biasa aja ya main hp terus sambil ngobrol sama dia pas gue liat hah mobil siapa tuh gue kayak kenal ya ampun Fendi caw terus gue langsung pas stop disini itu pacar saya gue langsung turun terus nyebrang deh nyebrang dia lagi gak kayak orang-orangnya gitu orangnya tuh lagi ngambung-ngambung gitu cuman Fendi kan orangnya cool diem aja gitu dia kayak santai banget terus gue yang kayak gemeteran terus yaudah tapi gue gue kayak gak guna gitu disitu sih gak guna diem terus baru mulai mikir kenapa gue turun dari taksi refleks turun gitu terus terus gimana sayang ceritanya tabrakannya siapa yang tabrakan sih orang yang gak tabrakan ya pokoknya akhirnya dia ternyata tuh dia yang ditabrak tapi motornya yang ngomel-ngomel mereka berhentiin mobil aku foto bareng terus iya bener terus tiba-tiba bapak gojek kan ada gojek gitu kan bapak gojeknya kayak bilang ya jadi bapak gojeknya tuh kayak oh artis toh gitu kan sayang sayang iya gitu lah biasa lah di Jakarta motor jatuh kalo motor udah jatuh nabrak mobil dia anggapnya yang salah mobil ya kayak gitu-gitu lah padahal dia sama sekali gak salah sebenernya tips-tipsnya kalo di jalan raya apapun yang terjadi jangan panik jangan marah-marah ya tenang dulu aja gitu diomongin baik-baik gitu apalagi kalo gak salah emang gak salah kan ya kalo sebenernya kalo kita gak salah tapi kita panik udah kita marah-marah dulu ntar malah orang jadi emosi dan kita bisa jadi salahin gitu jadi ya tenang dulu aja gitu nih kayak sekarang tuh dia panik tadi gue padahal gue agak ngeram gitu ya itu tadi tips dari Fendi bener juga sih karena gue juga orangnya panikan jadi kalo ada apa-apa pasti kayak panik dulu makanya kayak sebenernya gak boleh ngetir sendirian bilang aja lo mau dijemput kode udah sampe itu kafenya apa kenapa lo kayak gitu 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 kafenya kok kayak gitu 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 enggak aku pikir kafenya bagus bisa buat foto atau apa gitu episode episode Adrian ikan aku juga di datang Dicampur hitam Sebenarnya disininya gak ada warna unsur hitam sih sayang Yang masuk itu dicampur Entah warna goldnya Kalau anak-anak terlalu menjirek Atau putih Kalau anak-anak terlalu menjirek Hai, tadi abis meeting Batik Amba Sama Batik Amba dari Stephanie Udah selesai Ini buat dipake nanti Waktu premiere Satria Heroes, Revenge of Darkness Tanggal 23 Featingnya udah selesai, gak pake lama Bakal dibuatin berapa baju? Dua Satu Kayak coat gitu Bukan coat sih, kayak apa sih? Cardigan Kayak cape gitu Gede, satu lagi itu lebih ke Kasian sama bawahan Kembaran Sama aku Sama aku Males banget kembangannya sama loho Tuh loho gue dicium Lhoho gue cuman sama rena ekspander Iya, jadi Which is me It's me Sekarang kita mau ke PP Mau nonton Rencananya mau nonton Kita mau nge-date hari ini Aku gak di-shot loh Kita mau nge-date hari ini Finally Got a free day For For Hahaha Ya rencananya sih pengen nonton Fast and Furious Karena semua orang kayak pada bilang bagus Tadi aku Aku tadi nge-tweet kayak Hari ini rekomen Dasinya bagusnya nonton apa ya Dan semuanya kayak rekomen buat nonton Fast and Furious Ya abisnya ada film apalagi yang baru ya Yang lagi tayang yang bagus Terus kalo tinggal Fast and Furious Dan Fast and Furious mah selalu rame filmnya Udah keelapan lo ngalahin tersanjung Sangatnya cuma 6-7 Apa? Ya tersanjung Ngalahin tersanjung Kamu tau tersanjung? Tau lah Tersayang kamu tau gak? Jen Fahira Primus Tersayang Old school juga ternyata Aku suka banget tersanjung, tersayang Kamu tau gak tersayang? Tau Yang rasanya sehari Jadinya sewinduh Bila tak jumpa sama kamu Terbayang senyuman manjamu Kalo yang tersayang Engkau lah sayangku Dan jalanan masih macet Biasa kalo lagi macet itu Gua suka farming Semonersuar Semonersuar I think mine you go get Semonersuar Semonersuar Kaki Stella masih bengkak Kalo misalnya kemain-kemain ngeliat Story Yang Stella gak bisa Eh yang nangis-nangis itu di story gue Gua save ya Kalo save ntar gua masukin deh Tepar Tapi bedeng kalah Push up Tuh Satu Dua Terses Hahaha Eh gawin 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 Kenapa sayang Kasihan Lagihan Mending keselayo Sayang gimana nangis dong? Sayang Tahan 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 ya Tahan Jadi kakinya masih bengkat gara-gara main bul tanis Jadi kita gak mau naik escalator mau naik lift Nah kita sih planningnya filmnya Ya pelan-pelan Elvie Gak usah lah itu brand-brand mahal gak usah lah Kita planningnya filmnya itu 5.35 Sekarang jam 5 Setelah mau makan dulu Tapi 5.40 Yaudah jadi beli dikit dulu baru Kau mau makan Aku gak aku diet Aku mau makan apa Aku mau makan ramen ya Aku mau makan ramen ya Aku mau makan ramen ya Emang orang paling tega kan Dan pacarnya lagi diet gila-gilaan Dia malah pancing dengan makanan-makanan yang enak So sad Kau mau makan Kau mau makan Aku lebih enak lagi Serius Dan gua harus lihat Gak mau boleh coba yang kuahnya doang Sedih rasanya Kau mau makan Pesan Furious Jam berapa kah? Jam 5.40 ya Dua Dua merah bergambar terisi layar di atas B aja sih iya B15.14 Berapa 15.14? Tuh Di sini Dua tiketnya ya untuk film Furious Di jam 5.40 Jadi 150 ribu rupiah Dua tiketnya di Udi 7 ya Dua tiketnya di Udi 7 ya Dua tiketnya di Udi 7 ya Dua tiketnya di sana Dua tiketnya zers Rality Ini Dia sebenernya punya member cartznya Cuman Tadi udah liat-liat, padahal dimobil Gak biar Tapi gak dia bawa turun sama dia Nggak curtain sih Karena она sempit Iya, tapi sepi sih Kalau lagi sepi dia gak masalah Sekarang dia mau makan di Pudu Di Pudu di mana sayang katanya? Sini. Hah? Di mana? Ipudo atau Shaburi ya? Shaburi itu buffet. Aku mau masak nggak boleh. Tessate ya tuh, tessate-cafe juga. Enggak ya? Di mana Ipudo? Di pojok ini ya? Ya itu Ipudo. Tessate! Tessate! Tessate untuk berapa orang? Dua. Untuk dua orang? Sama ada siapa selesanya? Lima-nya sama deh. Sama simpane! Sini aja lah. Di bar. Mau di bar? Tengah gitu nggak enak. Di bar aja? Udah jam ya? Bar. Raka raka Gatau sayang, kamu kan nanya dia tadi Gimana ya? Gue harus nahan, harus yang banget gue suka banget Suar ramen Sama, lu ala Tapi pas-pasar Enak gak? Cuman, aku pikirnya manis sih Enak Manis, asam Asam manis Asam manis sih biasa kayak orang bilang Asam manis Asam manis Let's try this one Cigari kumash Arya, selamat makan Tidak 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 Mangkok lu Mie teksturnya enak banget Jadi ketahuan kan ini bukti ya Ini bukti siapa yang gagalin diet Bukti ya Kenapa yang maju Kenapa kalau aku yang maju Kalau yang maju ntar disalahin mulut lu maju ngapain Sayang Ini apa namanya poli Poli Majuan-majuan Nah gini Kolenya cool Bener gak sih Apa cuman pemikiran kita doang Gak gak selalu kan Blade itu selalu ngaret Iklannya banyak banget Jadi kayak bisa telat 10-15 menit Jadi dia itu mulai iklan Itu saat jam yang ditulis Gitu ya Jadi mulai filmnya ngaret Kalau X-X-1 itu Movie nya mulai sesuai dari yang di tiket Jadi iklannya sebelum tiket Tapi gak tau Entah kita buktiin deh Bagnya kamera Apa? Ya nanti kita ceritain aja Gua berhasil menahan godaan Cuman makan 2, 3, 3 kuah 3 sendok kuah Hahaha Nama call Call Udah mau 5.45 Kalo tadi sih di tiketnya 5.40 ya Gatau deh udah mulai tau belum Sekarang sih masih nunggu Stella Dia lagi di toilet Tapi sih Seperti yang tadi gua bilang Kayaknya sih masih Kelan deh Tiketnya mana sayang? Amirah ini gua baru aja ketemu sama Guaplu Amirah B15, B14 filmnya baru mulai pak ya? Udah mulai? Udah baru banget Ternyata mulai on time Hahaha On time Hahaha Baru aja selesai Hahaha Bagus ga? Bagus banget Gua ga tidur Berarti bagus Oh lu ga tidur? Masa? Ga tidur sama aspek kali Bagus sih Tapi gua bilang sebenernya keren banget sih Tapi actionnya gila banget Tapi ya lebay tapi bagus Tapi emang lebay Tapi dia kayak lucu juga gitu Banyak adegan lucunya gitu Jadi ga bosen Ga serius Ya lucu, lebay, bagus, serius Lucu, lebay, bagus, serius Lucu, lebay, bagus, serius Mesti apa tuh? Ya udah pokoknya keren Wajib nonton itu Fast and Furious Kelapan? Iya Sekarang kita mau ke cafe Sekarang kita mau ke Kidzania Kita mau ke Kidzania Baru sampe Nitro Jadi disini janjian sama temen Sekalian mau sambil ngopi Sambil Mungkin ngedit dikit disini Gitu deh Kita mau nyantai dulu Gitu deh 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 Nitro coffee Nitro coffee Nitro coffee Nitro coffee Nitro coffee Ini di Senopati Gue Kalo gue sih salam minum coffee itu Kebiasaan Selalu hazelnut latte Dan gue bakal nyobain hazelnut latenya disini Kamu nyobain Apa ya Black sesame seed coffee Garang banget sih ada Tapi katanya sih one of recommendation gitu disini Ini kaya beda gitu liat nih Aku belum pernah coba Kayak ada gijikan Black susan Eh enggak gue mau selamatin buat kamu berdua Jadi ini dua temen gue baru aja Engage Dan mereka berdua bakal nyusul kita juga Congrats Thank you Congrats Bakasih Congrats Congrats Bakal nyusul kita berdua katanya Duluan mereka apa? Hmm duluan 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 Hahaha Kau depan Jadi gue dapet spesial apa namanya welcome drink dari Nitro Dari Nitro Iya Namanya apa lagi? Astronot Shooter Astronot Shooter Astronot Shooter Hahaha Hahaha Hari ini Oke Sudah selesai Ngobrol Ngobrol ل Hata 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 kenapa? ya sekarang kita mau balik, Stella juga lagi agak-agak flu nih gara-gara kemarin syuting hujan-hujanan jadi, terima kasih udah nonton jangan lupa di like subscribe komen juga ya semuanya kita akan update terus jadi jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa komennya aku ngomong lagi sih, aku keren, bye sub indo by broth3rmax